Detik-detik sekira 2.500 penambang Pohuwato turun demo dengan membawa empat tuntutan soal lokasi tambang. Sebanyak 2.500 warga turun melakukan aksi unjuk rasa di desa Pulaua Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Korontalo pada Kamis 21 September 2023. Ribuan Masa itu mengatasnamakan Forum Persatuan Ahli Waris IUP 316 dan Ahli Waris Penambang Pohuwato. Awalnya dari surat pemberitahuan yang dikirim koordinator aksi ke Kapolres Pohuwato, Masa akan berkumpul di lapangan Buntulia. Mereka datang dengan membawa empat tuntutan. Pertama, kebalikan hak lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato. Kedua, hentikan aktivitas di atas tanah warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato. Ketiga, selesaikan seluruh apa yang menjadi hak-hak kami atas lokasi 2.135 titik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir yang keempat, kembalikan IUP OP 316 milik kami, masyarakat penambang Pohuwato. Namun, diduga semakin emosi di tengah terik matahari, Masa kemudian menjadi tak terkendali. Hingga pada akhirnya Masa mendatangi kantor Bupati Pohuwato. Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Zulkifli Umar menguraikan peristiwa awal terbakarnya kantor Bupati Pohuwato Korontalo. Zulkifli menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat waktu makan siang. Diketahui semua staf sedang beristirahat makan siang dan tiba-tiba Masa datang melakukan aksi. Ketika mendengar bahwa Masa aksi akan mendatangi kantor Bupati, para staf segera berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Ibasnya ada beberapa staf lainnya meninggalkan kantor untuk menghindari kekacauan yang terjadi. Zulkifli menjelaskan titik api yang pertama kali muncul di lobi gedung kantor Bupati lantai dasar. Titik api kemudian merembet ke seluruh ruangan hingga ludes terbakar termasuk dokumen-dokumen penting. Hal itu terjadi lantaran Bupati dan wakilnya sedang tidak berada di kantor. Dan itu membuat Masa justru semakin beringas. Mereka membakar dan merusak seluruh fasilitas kantor. Tentang jumlah masa aksi, Zulkifli tidak dapat memberikan angka pasti. Ia hanya mengatakan jumlahnya ribuan. Lalu ketika ditanya tentang pengamanan di kantor tersebut, Zulkifli memberikan jawaban. Ia menjelaskan pengamanan hanya fokus di kantor Kesbangpol, Pemkat Puwahato saja. Lantaran mereka tidak memprediksi bahwa Masa aksi akan datang ke kantor Bupati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!